Saya rasa Anda semua juga sekarang sedang berbahagia di rumah dan juga merayakannya bersama seluruh keluarga Anda. Sama saya juga sedang merayakan hari lebaran bersama di sini ada Prof Komarudin Hidayat. Kita masih berbicara bagaimana lebaran ala Indonesia. Nah kalau kita kaitkan dengan hari pitri ini adalah kita harus menjaga silaturahmi Prof. Ketika kemenangan itu terasa, silaturahmi juga terasa. Tapi kalau saya pernah mendengar bahwa orang seburuk-buruknya manusia adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Apa benar demikian Prof? Iya. Yang pertama gini ya, bahwa setiap negara itu ada event-event untuk pulang kampung, kumpul keluarga. Kalau di barat itu kan Thanksgiving Day. Itu rame-rame pulang mudik. Kalau di Cina kan Imlek. Jadi, nah kalau kita mementumnya itu Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu mementum mudik pulang kampung. Tapi di Indonesia pun berbagai ragam daerah itu beda-beda. Kalau orang Madura itu yang rame kan lebaran ketupat. Karena dia, mereka puasa disempurnakan tujuh hari lagi puasa. Jadi lebaran ketujuh hari itu baru meriahnya. Masyarakat di orang Bugis, orang Minang misalnya. Itu tidak selalu pas lebaran pulang. Karena mereka punya pandangan bahwa di mana bumi diinjak, disitulah rumahmu. Sehingga mereka kelebaran ya rumahnya di mana dia berada saja. Nah, yang sangat terikat kuat dengan kampung halaman, itu kan budaya Jawa. They are very much attached to their land, kata orang asing. Coba lihat. Yang macet itu, puncaknya, itu kan sekitar Jawa saja. Karena apa? Karena kalau Jawa Timur, itu orang kerja, di wilayah Jawa Timur banyak kerjaan. Jawa Tengah ini kurang ada industri. Maka mereka cari kerja ke Jakarta. Sehingga kalau pas lebaran, numplok pulang ke Jawa. Jadi yang paling rame sungguhnya, mudik itu Jakarta-Jawa. Tapi kalau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sungguhnya kemacetan mudik itu tidak seheboh sungguhnya ke Jawa Tengah. Jadi itu satu, bahwa lebaran itu pulang mudik. Nah, kedua, menjaga apa? Silaturahmi tadi. Silaturahmi itu, ya secara pribadi, sebenarnya kita itu menjaga. Kalau Anda punya orang tua, juga selalu dijaga. Nge-telepon sekali-kali pulang, pasti gitu. Hanya saja ketika lebaran itu, ada acara yang masif. Merayakan secara masif gitu. Walaupun di antara yang pulang itu mungkin 10 hari sebelumnya udah pulang kampung juga kan. Sebulan sebelumnya pulang kampung gitu. Tapi ini memang kebersamaan, jadi emosi massa. Ini fenomenal sekali di Indonesia. Khususnya juga di daerah Jawa loh.